Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ATWI 2022 kali ini menyambangi Desa Perlang. Desa yang berada di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik yang merupakan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bertujuan sebagai daya ungkit bagi ekonomi desa dan wahana promosi untuk menunjukkan potensi desa-desa wisata di Indonesia kepada wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara. Menteri Parakraf Sandiaga Salaudin Uno disambut dengan hangat saat mengunjungi desa tersebut. Dalam kesempatan itu, Sandiaga Uno dan rombongan menuju Danau Pading yang merupakan salah satu daya tarik wisata buatan yang ada di Desa Perlang dan terkenal akan keindahan airnya yang berwarna biru dari hasil memanfaatkan lahan bekas tambang timah oleh para pemuda setempat. Tadi tanya apakah ini sanggar yang dikelola, ternyata betul juga dikelola oleh masyarakat setempat dan juga perlu produk UMKM-nya. Tadi ajak Bu Mewa untuk menjadi rojali, rombongan yang jadi beli, bukan rohali, rombongan yang hanya liat-liat. Dan tadi kita sudah semua menjadi rogana, rombongan yang gak pakai nawar-nawar. Ini semua kita lakukan untuk produk-produk UMKM ekonomi kreatifnya ya, bisa bangkit. Karena lapangan kerja itu diciptakan oleh pariwisata dan ekonomi kreatif 6 kali lipat lebih besar dibandingkan investasi yang sama di sektor tambang. Oleh karena itu, penghasilan masyarakat akan meningkat jika kita fokus pada pengembangan yang berkualitas dan berkelanjutan dan punya dampak ekonomi langsung kepada ekonomi lokal. Kita ingin menciptakan 1,1 juta lapan kerja baru tahun ini di 2022 dan 2024, 4,4 juta lapan kerja baru dengan program-program seperti desa wisata ini. Sandiaga Uno menjelaskan jika dirinya bangga karena anak muda di sana mampu mengangkat semangat pasca tambang. Yang dulu pasca tambang dianggap musibah, sekarang menjadi berkah. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Blitung melaporkan.